Oleh karena itu, cek kondisi satuan pendidikan Anda melalui rapor pendidikan. Lakukan pembendahan satuan pendidikan sekarang. Ayo, mulai benahi sesuai kebutuhan, mulai dari rapor pendidikan. Salam Merdeka Belajar! Halo, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan Guru dan juga Operator. Dari video sebelumnya, Anda sudah mendapatkan gambaran tentang panduan identifikasi masalah satuan pendidikan melalui halaman ringkasan yang kini semakin ringkas. Melalui video ini, Anda akan melangkah ke proses selanjutnya yaitu refleksi capaian indikator di halaman akar masalah platform rapor pendidikan versi 2.0. Halaman ini juga dilengkapi dengan inspirasi benahi, yaitu rekomendasi langkah konkret sesuai komponen akar masalah yang perlu diperbaiki. Mari kita bahas secara detail proses refleksi akar masalahnya terlebih dahulu. Setelah mengidentifikasi masalah yang paling mendesak, mungkin kini Anda bertanya, Satuan pendidikan saya terlihat baik-baik saja. Tetapi kenapa ada indikator berwarna merah? Apa saja faktor yang mempengaruhi? Di halaman akar masalah, Anda dapat menemukan berbagai akar masalah yang menjadi penyebab sebuah indikator prioritas berwarna merah, kuning atau hijau. Memahami akar masalah kini menjadi lebih mudah dan penyajian datanya juga lebih komprehensif. Jika dulu Anda harus mengunduh laporan terlebih dahulu untuk mengetahui akar masalah dari sebuah indikator, kini Anda dapat langsung memahami akar masalah dan melakukan refleksi di satu halaman saja. Setelah masuk ke halaman akar masalah, Anda dapat melihat kembali hasil capaian dari indikator prioritas pada banner biru di bagian atas halaman untuk mempermudah proses refleksi. Setelah itu, Anda dapat menemukan empat kartu akar masalah utama dengan posisi satu di kanan atas dan tiga di bawah yang berbeda di setiap indikator prioritasnya. Lalu, kenali komponen akar masalah beserta skor tiap komponen untuk dapat memberi gambaran yang lebih spesifik dari bagian yang perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, SMA Merdeka Belajar 1 menemukan akar masalah yang mempengaruhi kemampuan literasinya melalui halaman ini. Akar masalah yang paling mendesak adalah yang berwarna merah dan ada di posisi paling kiri. Oleh karena itu, kualitas pembelajaran menjadi akar masalah utama yang perlu ditingkatkan di SMA Merdeka Belajar 1. Dan dari komponen akar masalahnya, dapat disimpulkan bahwa perbaikan yang bisa difokuskan adalah dengan meningkatkan kualitas manajemen kelas serta memberi dukungan psikologis bagi murid. Klik Detail untuk menemukan penjelasan lebih jauh tentang komponen akar masalahnya. SMA Merdeka Belajar 1 pun diajak untuk refleksi sejenak dengan pertanyaan pemantik, mengingat kembali upaya apa yang telah atau belum dilakukan yang dapat mempengaruhi capaian indikator prioritas. Untuk melihat seluruh akar masalah, Anda juga dapat mengunduh laporannya dalam format Excel. Akhirnya, terjawab sudah pertanyaan sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi hasil capaian indikator prioritasnya. Contoh di sini, SMA Merdeka Belajar 1 memahami bahwa kualitas pembelajaran menjadi akar masalah yang paling mempengaruhi hasil capaian indikator kemampuan literasinya. Dan manajemen kelas serta dukungan psikologis merupakan indikator yang perlu menjadi fokus pembedahan. Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yuk lanjutkan dengan tonton video tutorial ketiga, Anda akan melangkah ke proses Benahi Satuan Pendidikan. Anda dapat melihat kini berbagai inspirasi benahi langsung tersedia di dalam platform, sehingga lebih mudah dan mendorong aksi pembenahan yang relevan. Mungkin kini pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu saat ini adalah, Apa langkah pembenahan selanjutnya yang harus saya lakukan dan harus mulai dari mana? Ada tiga langkah penting dalam proses benahi. Pertama, pelajari inspirasi pembenahan yang sesuai dengan akar masalah yang paling mendesak dengan rapor pendidikan versi 2.0. Kedua, diskusikan prioritas pembenahan dengan pihak terkait. Ketiga, lakukan perencanaan pembenahan yang sesuai kebutuhan ke dalam RKT dan juga ARKAS. Mulai dengan langkah pertama, pelajari pembenahan yang sesuai kebutuhan. Jika tahun lalu Bapak atau Ibu harus mengunduh rekomendasi PBD untuk melihat rekomendasi langkah pembenahan, Kini Bapak atau Ibu dapat langsung menemukan berbagai inspirasi benahi, Lengkap dengan langkah yang lebih mendorong aksi selanjutnya. Setelah melewati proses refleksi di halaman akar masalah, Geser ke bawah dan temukan bagian inspirasi benahi yang sudah disesuaikan dengan komponen akar masalah. Baca beragam inspirasinya terlebih dahulu, Inspirasi benahi ini telah sesuai dengan urutan akar masalah yang paling mendesak. Sebagai contoh, indikator yang paling mendesak di SMA Merdeka Belajar I adalah kemampuan literasi dan kualitas pembelajaran. Untuk membenahinya, SMA Merdeka Belajar I direkomendasikan untuk fokus pada kompetensi membaca teks informasi seperti Mengadakan program peningkatan kompetensi guru yang salah satu contoh kegiatan konkretnya adalah Mengajak guru mempelajari konten-konten terkait teks informasi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Sedangkan untuk membenahi kualitas pembelajaran, SMA Merdeka Belajar I direkomendasikan untuk melakukan pembenahan pada manajemen kelas atau dukungan psikologis. Untuk manajemen kelas, dapat menjalankan program peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang pengelolaan kelas. Kegiatan konkretnya adalah mengajak guru mempelajari konten terkait kebijakan pengelolaan kelas di platform Merdeka Mengajar. Langkah kedua, lakukan diskusi rencana pembenahan bersama pihak terkait. Anda dapat diskusi dengan wakil kepala sekolah, guru, dan komite sekolah untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dalam proses perencanaan, termasuk dalam melakukan pemetaan sumber daya manusia dan anggaran untuk menentukan langkah selanjutnya. Sehingga semua dapat bergotong royong melakukan pembenahan sesuai kebutuhan. Contoh di sini, SMA Merdeka Belajar I dapat memulai benahi kemampuan literasi serta kualitas pembelajaran satuan pendidikannya dengan mengajak guru mempelajari konten-konten terkait teks informasi dan konten terkait kebijakan pengelolaan kelas. Langkah ketiga, lakukan perencanaan pembenahan yang sesuai kebutuhan ke dalam RKT dan juga ARKAS. Setelah mengetahui berbagai inspirasi benahi yang relevan dan berdiskusi untuk tentukan perencanaan, kini waktunya masukkan kegiatan yang menjadi prioritas di RKT atau Rencana Kerja Tahunan. Semua kegiatan perlu dimasukkan ke RKT, sementara kegiatan yang dimasukkan ke dalam lembar kerja ARKAS hanya kegiatan yang membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Sebelum menentukan langkah pembenahan, ingat tiga faktor yang mempengaruhi pembenahan mana yang harus didahulukan. Kondisi kebutuhan satuan pendidikan yang paling mendesak dilihat dari capaian indikator prioritas. Kualitas sumber daya manusianya, seperti guru dan tenaga kependidikan, dan ketersediaan anggaran di masing-masing satuan pendidikan. Itulah berbagai video tutorial langkah-langkah melakukan perencanaan berbasis data menggunakan platform rapor pendidikan. Kini mempelajari indikator prioritas menjadi lebih ringkas. Mencari tahu akar masalahnya pun jauh lebih detail dan komprehensif, dan mendorong aksi nyata lengkap dengan inspirasi pembenahan. Sekali lagi ingat, perencanaan berbasis data dengan rapor pendidikan merupakan langkah penting dalam melakukan refleksi dan pembenahan yang sesuai kebutuhan. Dan semuanya kita lakukan bersama demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Kunjungi rapor pendidikan.kemdikbud.ku.id dan login dengan akun belajar.id Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.ku.id Halo, Kepala Satuan PAUD, Guru, dan Operator. Ingin mulai meningkatkan kualitas Satuan PAUD Anda, namun bingung bagaimana memulai perencanaan berbasis data yang sesuai kebutuhan? Platform rapor pendidikan hadir sebagai alat bantu dalam melakukan perencanaan berbasis data. Setiap PAUD dapat mengevaluasi kualitas pembelajaran di masing-masing PAUD, melakukan tindak lanjut pembenahan yang relevan, menentukan anggaran untuk mendukung kegiatan pembenahan yang sesuai kebutuhan. Dan kini, rapor pendidikan PAUD dapat diakses oleh Kepala Satuan PAUD, Guru, dan Operator. Ikuti langkah-langkah melakukan perencanaan berbasis data bersama Rapor Pendidikan PAUD versi 2.0. Akses platform rapor pendidikan di raporpendidikan.kemdikbud.ku.id. Masuk dengan menggunakan akun belajar.id melalui domain atpaut.belajar.id yang aktif dan terdaftar di platform rapor pendidikan. Setelah berhasil masuk, Anda akan menemukan dua hal yang perlu dipelajari dari halaman tindak lanjut. Yaitu indikator rapor pendidikan, kerangka evaluasi diri, dan perencanaan berbasis data dalam lembar PBD. Evaluasi diri untuk Satuan PAUD pada saat ini menggunakan lembar PBD. Namun, saat survei lingkungan belajar PAUD dilaksanakan secara sensus, maka Satuan PAUD cukup melakukan evaluasi diri saat mengikuti survei lingkungan belajar. Mari ketahui indikator rapor pendidikan untuk acuan PAUD yang berkualitas. Sebelum Anda melakukan perencanaan berbasis data. Pertama, unduh indikator rapor pendidikan. Buka hasil unduhan, ketahui indikator menuju PAUD berkualitas. Pahami definisi subindikator penyusun dan tujuan dari tiap indikator rapor pendidikan PAUD. Dari semua indikator yang perlu dipantau, terdapat tiga indikator yang menjadi prioritas. Pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Kemitraan dengan orang tua. Setelah memahami indikator untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas, libatkan para pendidik dan semua pemangku kepentingan dalam PAUD Anda untuk melakukan perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan lembar PBD sebagai alat bantu. Kedua, kembali ke halaman tindak lanjut. Klik tombol unduh lembar PBD untuk mendapatkan dokumen panduan perencanaan. Yang baru di halaman tindak lanjut rapor pendidikan PAUD. Kini satuan PAUD dapat mengakses tautan ke platform Merdeka Mengajar yang memuat berbagai inspirasi benahi yang telah disesuaikan dengan ketiga indikator prioritas PAUD. Buka lembar PBD yang sudah terunduk. Anda akan menemukan berbagai lembar untuk melakukan perencanaan berbasis data. Pertama, mari kita buka lembar Baca Aku. Terlebih dahulu, untuk mengisi nama satuan dan NPSM, serta mengetahui langkah perencanaan berbasis data melalui lembar PBD. Kedua, isi lembar evaluasi diri. Lembar ini membantu satuan PAUD melakukan evaluasi diri berdasarkan indikator PAUD yang berkualitas yang juga merupakan indikator rapor pendidikan. Satuan PAUD didorong untuk mengisi lembar evaluasi diri sejujur-jujurnya, sehingga mendapatkan gambaran kondisi nyata. Pelajari indikator layanan rapor pendidikan yang tertera. Baca instruksi pengisian di tiap indikator di kolom 2. Sesuai instruksi, berilah tanda X pada kotak di tabel 1 kolom 2 apabila pernyataan yang menyertainya sesuai dengan kondisi sebenarnya di satuan PAUD Anda. Untuk mempermudah proses evaluasi diri, sudah disusun kategorisasi kondisi layanan yang dapat menjadi rujukan satuan. Setelah mengisi kolom 2, kategorisasi kondisi layanan Anda akan muncul secara otomatis di tabel 1 kolom 3 dengan 4 spektrum warna. Oranya perlu pengembangan, kuning, prakondisif, hijau, kondusif, biru, prima. Agar Anda mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi satuan PAUD Anda, pastikan Anda melakukan evaluasi diri terhadap seluruh indikator layanan. Jika Anda sudah melakukan evaluasi hingga ke indikator terakhir di lembar ini, silakan lanjut ke lembar identifikasi. Isi lembar identifikasi Lembar berikut adalah tahap menentukan indikator mana yang ingin disediakan perencanaan pembendahannya selama satu tahun ke depan. Berdasarkan hasil evaluasi diri Anda, layanan yang masih perlu disediakan dan ditingkatkan kualitasnya sudah ditampilkan di tabel 2, hasil evaluasi diri. Indikator yang menjadi prioritas, otomatis ditampilkan di urutan paling atas. Lalu dilanjutkan oleh indikator yang memiliki nilai yang belum baik, sampai indikator yang memiliki hasil prima. Untuk mengisi lembar identifikasi, ikuti langkah-langkah berikut. Dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya, Anda dapat memilih layanan untuk ditingkatkan kualitasnya melalui perencanaan dan penganggaran di dalam RKT dan RKAS. Di tabel 3, identifikasi fokus perencanaan. Disarankan untuk memilih maksimal 5 layanan dengan mengutamakan 3 indikator prioritas dan indikator yang hasilnya belum baik. Jika sudah identifikasi indikator layanan yang perlu ditingkatkan, copy atau salin indikator pada tabel 3, kemudian paste atau tempel pada tabel 4, kolom 2 yang tersedia di lembar IRB-RKT. Selanjutnya, isi lembar IRB-RKT. Pada lembar ini, Satuan PAUD dapat melakukan identifikasi masalah dari indikator yang menjadi fokus perencanaan. Salin indikator pada tabel 4 ke kolom ini. Merefleksi akar masalah penyebab masalah yang dihadapi, lalu tentukan kegiatan untuk benahi demi peningkatan kualitas PAUD Anda berdasarkan kapasitas dan sumber daya PAUD. Untuk memudahkan pengisian lembar IRB-RKT, terdapat panduan refleksi benahi yang didalamnya dilengkapi dengan pertanyaan pemantik untuk menentukan akar masalah dan inspirasi benahi beserta tautan ke platform Merdeka Mengajar. Rangkuman ketiga hal tersebut merupakan Rencana Kegiatan Tahunan atau RKT yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan PAUD untuk satu tahun ke depan. Lalu, isi kegiatan RKAS untuk rencana kegiatan yang memerlukan anggaran. Untuk memudahkan pengisian, Anda dapat klik Daftar Kegiatan RKAS atau Paduan Refleksi dan Benahi bagi indikator prioritas. Terakhir, isi lembar rancangan RKAS. Lembar ini digunakan untuk rujukan Satuan PAUD melakukan memperinci kegiatan benahi dan melakukan entry rencana kegiatan dan anggaran RKAS ke dalam arkas di tahun berikutnya. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengisi lembar rancangan RKAS. Kopi atau salin kegiatan benahi RKT yang telah diisikan di tabel 4 kolom 4, kemudian paste atau tempel pada tabel 5 kolom 2. Kopi atau salin kegiatan RKAS yang telah diisikan di tabel 4 kolom 5, kemudian paste atau tempel pada tabel 5 kolom 3. Pada tabel 5 kolom 5, isikan jumlah. Di kolom 6, isi Satuan dari item yang terdapat pada kolom deskripsi kegiatan sesuai kebutuhan Satuan PAUD. Jika Satuan tidak ada opsi yang sesuai, silakan ketik Satuan yang sesuai. Di kolom 7, cantumkan harga Satuan sesuai dengan harga setempat. Di kolom 8, total harga akan terisi secara otomatis. Selamat! Di titik ini, Satuan PAUD Anda telah berhasil mengisi lembar perencanaan berbasis data dan telah memiliki RKT serta rancangan RKAS di dalamnya. Simpan dan unggah lembar perencanaan berbasis data Anda pada laman PAUDpedia pada link PAUDpedia.kemdikbud.go.id.pbd.login Sesuai lembar PBD yang telah diisi, mari libatkan guru, komite sekolah, murid, dan semua pemangku kepentingan Satuan PAUD Anda untuk berbagi peran dan mulai lakukan pemendahan untuk ciptakan PAUD berkualitas. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada murid, awali langkah peningkatan mutu penyediaan layanan pendidikan Anda dengan perencanaan yang efektif. Mulai berdahi sesuai kebutuhan, mulai dari rapor pendidikan. Terima kasih telah menonton!